Ini yang lucu, Dennis Rager pengen bikinin si Mustafa Narawardaya, sinetron yang judulnya Istriku Bukan Jaminanku. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah ini sangat lucu sekali, kemungkinan jika benar-benar direalisasikan, kemungkinan sinetron dari Dennis Rager dengan berjudul Istriku Bukan Jaminanku pasti akan booming. Ya, karena memang istri ya bukan jaminan, ya istri adalah belahan jiwa yang patut disayangi. Tetapi ini istriku jaminanku, wah kemungkinan pasti akan booming lah sinetron Dennis Rager ini, jika serius digarap. Ya memang sekarang kan Dennis Rager menjadi produser film ya, yang film pertamanya dari Dennis Rager tayang di bioskop kalau nggak salah Maret, yaitu Marley. Dan yang kedua adalah film tentang tragedi Mako Brimok. Wah kayaknya keren, saya kan penggemar film action ya, kemungkinan pasti akan keren. Itu film yang dibuat Dennis Rager yang tragedi Mako Brimok. Dan saya lihat film Marley juga asik dan layak untuk ditonton. Apalagi yang ini, kemungkinan ini keren sekali menurut saya, istriku jaminanku. Pasti sangat keren, di luar pikiran produser-produser lainnya. Out of the box lah, istriku jaminanku. Nah, kita lihat balasan-balasan dari netizen kira-kira banyak yang setuju apa nggak ya. Dennis Rager akan bikinin sinetron dari Mustafa Narawardaya yang berjudul Istriku Jaminanku. Nah ini dari rakyat jelata, ikut bang. Jadi pemain yang ngebukin tofah boleh nggak. Itu sebab ada tokoh agama dan partai menganjurkan poligami, lebih dari dua. Maksudnya agar para suami yang kerjanya cari nafkah dengan bermasalah, bila tercedak hukum langsung menyodorkan istrinya untuk jaminan. Setelah ya berucap, dah goodbye, oh pantes. Yang menyuruh poligamiku kemungkinan istrinya untuk jaminan seperti ini. Ya ini maksud dari menir mandor. Usul bro, dijadikan kisah trilogi asik nih. Istriku Jaminanku, kugadekan istriku, istriku sayang, istriku malang. Saya kurang sependapat dengan episode ketiga. Harusnya endingnya istri yang tertukar. Pantesan ya istri buat jaminan sampai kepalanya botak terus dijedut-jedutin sampai menghitam. Ya wajar kalau demikian. Ya memang kemarin itu lagi rame-ramenya ya. Ya yang pertama Mustafa Narawardaya kan terkenal dengan apa itu menjaminkan istrinya pada saat penangguhan penahanan tahun 2019 lalu. Terus disusul oleh Barsmit. Terus disusul oleh Edi Mulyadi. Tetapi tidak jadi. Ya memang diberita-beritakan Edi Mulyadi akan menjaminkan istrinya. Ya tetapi tidak jadi. Entah gak tahu kenapa. Ratami ngomong-ngomong yang jelas. Kalau sinetron berjudul Istriku Bukan Jaminanku pasti rakyat Indonesia penasaran dengan judul tersebut dan akan menontonnya. Ya menurut saya seperti itu sih. Untuk lebih lengkapnya simak kulitah berikut ini. Good News Indonesia. Ngakak. Dini Serigar akan buat film berjudul Istriku Jaminanku. Pegiat media sosial kembali berkomentar terkait Bahar pada waktu itu. Kali ini Deni Serigar menyoroti tentang Bahar Smith yang mengajukan penangguhan penahanan dengan istri menjadi jaminan. Jadi, kamu tahu kan fungsimu sebenarnya sayang? Kamu sama BPKB itu sejajar, kata Deni Serigar lewat postingan Instagram Deni Serigar pada Kamis 13 Januari 2021 siang. Tampak, Deni Serigar memposting capture artikel berita terkait permintaan penangguhan penahanan Bahar Smith yang diajukan pengacarannya di huantuan kota. Tak hanya di Instagram, Deni Serigar juga berkomentar lewat cuitan di akun Twitternya. Hanya saja di Twitter, sahabat Abu Janda dan Eko Kun tadi itu ikut menyebut nama politisi Partai Umat Mustafa Nahrawardaya. Mirip si Tova-Tova ID, suka jaminkan istri, tulis Deni Serigar pada Kamis pukul 12.17 siang. Dilansir dari Tribun Timur, sudah sepekan lebih, Bahar Smith telah menjalani masa penahanan usai ditapkan sebagai tersangka. Kasus penyebaran berita bohong atau hoax atas ceramahnya di Bandung pada 10 Desember 2020 lalu. Kuasa hukum Bahar Smith, Iwan Tuan Kota menyebut, pihaknya bakal mengajukan kembali upaya penangguhan penahanan terhadap klienya ke penyidik Polda, Jawa Barat. Sebelumnya, tim advokasi Bahar juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan, namun urung dikabulkan. Kami masih menunggu jawaban dari penyidik, karena sudah sembilan hari tak direspon, maka kita ajukan lagi. Kali ini kita ajukan penjaminan dari ratusan ulama sejabar, kemudian istri beliau sendiri, kata Iwan pada Kamis 13 Januari. Dalam surat yang terdiri dari dua rangkap itu, surat pertama berupa permohonan penangguhan dengan penjamin seorang berinisial A. Sementara satu surat lagi dibuat oleh kuasa hukumnya. Menurut Iwan, pengejuan permohonan penangguhan penahanan sekaligus memberikan penjaminan dari ulama untuk meyakinkan penyidik bahwa klienya tidak akan melarikan diri. Kami berkeyakinan bahwa Bahar tidak akan melarikan diri, makanya kita ajukan dengan penjamin dari ulama hingga ratusan katanya. Adapun permohonan pengajuan, permohonan penangguhan penahanan itu dilakukan dengan alasan klienya merupakan tulang bunggung keluarga. Tanya itu, sosok Bahar dibutuhkan oleh para santri karena mengajar di pondok pesantren Tajul Lawyin, Bogor, Jawa Barat. Karena Bahar kan dibutuhkan oleh santri-santrinya untuk mengajarkan di pondok pesantren ungkapnya. Ini bukan kali pertama Dini Serigar berkomentar terkait Bahar Smith. Beberapa waktu lalu, Dini Serigar turut berkomentar terkait netizen yang menyalahkan dirinya atas penanggapan Bahar Smith atau Bahar. Ya, Polda, Jawa Barat langsung menahan pencerama Bahar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax pada Senin 3 Januari yang lalu. Bahar ditahan, kok yang disalahin gua? Gua kan cuma target doang. Namanya target, kadang kena, kadang gak kena tulis Dini Serigar lewat cuitan di akun Twitter Dini Serigar 7 pada Selasa 4 Januari pukul 7.30 malam. Diketahui, Dini Serigar kerap berkomentar terkait Bahar Smith, salah satunya saat viral video jenderal bintang 1 berijen TNI Hamad Fauci mendatangi Bahar bin Smith. Pada 19 Desember 2021 lalu, Dini Serigar pernah memposting foto Bahar Smith. Dalam foto itu ada lingkaran merah layaknya tanda sasaran atau target telah dikunci target loket Dini Serigar saat itu. Diketahui sebelumnya, tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax terkait aksi 22 Mei, Mustafa mengajukan penangguhan penahanan. Kuasa hukum Mustafa, Suta Widya, mengatakan istri Mustafa, Kathy Ahadiyanti, menjadi jaminan dalam pengajuan penanganan. Dikatakan, Suta Widya, penangguhan penahanan itu dilakukan lantaran kliennya, diyakinkan tetap bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum. Tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak dan menghilangkan barak bukti, tidak akan mengulangi tindak pidana, tidak akan mempersulit pemeriksaan. Kata Suta Widya, diri Badan Reserse Kriminal Baris Krimpolri pada selesai 28 Mei yang lalu, seperti Dinsal Subdin dan sebagainya. Dia kan anggota pengurus PP Muhammadiyah, biasanya tokoh masyarakat akan menjamin ujar Suta Widya. Tak hanya itu, sambungnya, pihak juga terus berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandi. Menurut Suta Widya, saat ini sudah mulai ada penjajakan komunikasi dengan pihak BPN. Meski begitu, Suta Widya mengaku, tak terlalu yakin, pengajuan penahanan terhadap Mustafa bakal dikabulkan. Suta Widya berkewatkinan. Berdasarkan pengalamannya, selama ini, sangat jarang pihak kepolisian mau mengabulkan pengajuan itu. Karena saya sudah pengalaman, penangguhan penahanan ini mungkin cuma 0,1 persen, kecuali ada musisat. Dan 0,1 persen itu adalah musisat yang saya harapkan, ucap Suta Widya. Mustafa diketahui ditangkap pada minggu 26 Mei yang lalu, dini hari di rumahnya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Ia ditangkap lantaran diduga menyebarkan kabar bohong melalui Twitter terkait dengan unggahan hoax kerusuhan 22 Mei 2019 yang lalu. Mustafa dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Anggota BPN Prabowo Sandi itu kemudian ditahan sejak 27 Mei 2019 sekitar pukul 2 dini hari. Usai menjalani pemeriksaan dan polisi mengeluarkan surat penahanan. Bahkan Tagar istri Kubei bukan BPKB menepati trending topik di Twitter pada Kamis 13 Januari 2022. Tagar tersebut menggema setelah adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan sejumlah pihak yang tengah berurusan dengan hukum. Permohonan terbaru dilakukan oleh kuasa hukum Bahar Smith yang akan kembali mengajukan penangguhan penahanan dengan istri sebagai jaminannya. Selain Bahar bin Smith, sejumlah sosok yang berurusan dengan hukum lainnya juga pernah menjadi istri sebagai penangguhan penahanan. Berikut ini daftarannya. Pihak penasihat hukum KADES, sumberi min kulon Suprapto pengajukan penahanan. Kepala Polres Tulungagung pada 17 Juli 2019 silam. Muhammad Syairuji, penasihat hukum Suprapto beralasan kliennya masih menjabat sebagai KADES dan masih dibutuhkan warga. Untuk penangguhan penahanan ini, istri Suprapto pun menjadi jaminan. Tidak hanya itu, Mustafa Nahra, Bandar Obat Apu, dan Bahar Smith. Terima kasih telah menonton!